Terima kasih. Norah, Norah. Enggak, ini enggak yang bener dong bacanya. Syukurin dong, Pak. Maaf, Pak, ini pemberitaan apa lagi sih? Barbara enggak ngerti deh. Kesia, kalau sudah ada artikelnya berarti ada pemberitaan itu berarti enggak mungkin kalau enggak ada huwawahnya. Iya. Kesia jawab jujur. Sebenarnya kamu tahu enggak gimana perasaan Angel Karamoy terhadap Vicky Prasetyo? Jujur. Dia tahu lah. Atau kecap yang harus kamu makan? Enggak, enggak. Jujur. Jauh. Kita, Mak. Aku tanggal Vicky, Mak. Friend, brother. Jangan panik, udah diem aja sih. Aduh, Ren. Aku mau jawab tapi dia ngancam aku. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Udah pokoknya aku enggak mau makan kecap, pokoknya mereka pernah janjian ketemu sering terus sampai mama datang. Eh, taduh janjian ketemu kerjaan. Enggak. Ya tapi kan sampai mama datang. Enggak. Enggak, enggak. Apa, apa kamu ulang? Enggak. Sampai mama datang. Enggak. Enggak adegannya jadi perannya jadi mama. Enggak. 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 Berarti beberapa kali sering janjian ketemu di luar sampai akhirnya mama datang. Eh, enggak. Mbak. Nih nih ya, aku lurusin nih ya. Aku sama Vicky itu brother. Iya kan. Nah aku sama Vicky itu ketemuan itu cuma untuk... Enggak. Enggak. Ngapain Vicky ke mama? Pertanyaan gue urusannya apa? Ada tuh nyokap lu? Enggak ada mama. Enggak ada mama. Enggak ada mama. Lu apaan sih? Enggak ada mama juga. Iya enggak ada Aruben. Aruben jangan gitu dong. Ayo kalau enggak lu makan kecap nih. Bener enggak? Aruben jangan gitu dong. Tadi kan Aruben udah lihat kita udah enggak tegur-teguran. Jangan gitu dong. Tau kan. Jangan lu kaget-kaget. Dia kan ngomong. Eh udah jangan di ancam-ancam dong Angel. Biar aja dia jawab jujur. Justru mau Mirsa di rumah pengen tau sebenernya ada apa... ...antara lu sama Vicky Prasetyo. Gak ada. Tunggu Aruben mana? Kak Vicky nya mana? Lebih baik tanya langsung sama dia deh. Tanya dia aja. Vicky mana? Kakak tanya. Patatan gue bahas gini Vicky menang baik ya. Lah. Hei si Vicky mana? Vicky mana? Lah. Hei oh kabur nih gue yakin nih. Vicky. Vicky. Ayo Angel. Hah? Gak mau. Ayo tanggung jawab lu sini. Cang lu tanggung jawab. Ya enggak lah kok jadi Kisya ikut-ikut kan cuma jujur. Ayo sini sini sini. Vicky. Vicky. Siap bangung bang bang bang. Vicky. Gak ada sih gak perlu ditanya juga. Masih Vicky udah pulang. Lah pantesan pas pertanyaannya dia, dia gak ada. Oh dia cabut nih. V. Kemana? Udah Ruben gak usah di. Udah gak usah di. Udah gak usah di balik orang. Gak ada juga. Ruben udah dua curang. Emang gak ada apa-apa. Ya tapi kalo gak ada apa-apa kenapa musisi Vicky ninggalin set. Dih. Ya kenapa tinggal jawab aja gue gak ada apa-apa santai. Ruben lu ada hubungan apa sama Angel. Gak ada apa-apa biasanya. Kenapa dia panik. Lu panik Vicky ninggalin setnya. Berarti ada apa-apa. Emang bener. Orang aku gak panik. Biasa aja kan cuma ngejelasin. Jadi coba cari deh. Nah liat dong gue percaya sama Casey. Gua mau percaya sama Casey gak ngomong apa. Itu kan nadi gue. Maaf Vicky. Gak ada apa-apa.